Halo sahabat kandang tenter merestari semuanya jumpa lagi di channel kesehatan kalian nah kali ini saya berada di kolam kolam lele teman-teman ada dua kolam ini buat percobaan 12 ini kolamnya berada di tengah-tengah kebun indigo vera dan odot nah ini indigo vera yang buat pakan kambing dan bawahnya odot ini baru kami selingi jadi peremajaan untuk rumput odotnya makanya kemarin banyak yang tanya bibit yang nggak punya ini buat nanam sendiri nah di video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas Anang itu dia Mas Anang beliau ini baru belajar memelihara lele tapi tidak dengan pakan beli tapi dengan pakan seadanya karena di sekitar kandang itu ada penjual ikan ikan asap yang dari laut nah itu ada banyak limbah yang bisa dimanfaatkan antara lain daleman jeruan atau ususnya dan juga kepalanya juga itu dibuang nah disini Mas Anang memanfaatkannya untuk digunakan sebagai pakan lele jadi ini pemeliharaannya untuk usia-usia berapa Mas Anang ini 3 minggu sudah tidak menggunakan pur atau pakan beli tapi kalau masih kecil-kecil itu memang menggunakan pur teman-teman tapi setelah 3 minggu ke atas ini menggunakan sisa-sisa dari limbah ikan ikan air laut yaitu usus atau kepala oke langsung saja kita bincang-bincang dengan Mas Anang Halo Mas Anang Halo pagi apa Mas ini memakan ikan dengan kotoran atau ikan yang sudah busuk coba lihat-lihat dulu ini apa ini ini kepala ikan Oh sebenarnya teman-teman Oh ini kepala ikan yang dibusukkan teman-teman teman-teman bisa lihat nah ini ada belatung teman-teman atau sekarang itu bisa menggunakan manggot untuk pakan lele tapi karena kami belum bisa mengembangkan manggot secara lebih banyak ini sementara menggunakan belatung dari sisa limbah dari ikan jadi ikan ditaruh dalam plastik seperti ini untuk sisa-sisa limbahnya yaitu usus atau kepala lalu dikasih kantung udara seperti ini nanti dia akan keluar batuk belatung ini berapa hari bisa keluar batuk Mas Anang tiga hari atau kurang lebih empat hari lah Oh sekitar empat hari bisa keluar belatung seperti ini ya ini kemarin kira-kira ada setengah kilogram untuk sisa-sisa apa untuk limbah ikannya yang ditaruh sini ya lumayanlah paling satu kilo Oh satu kilo setiap plastik ini setiap plastik ini satu kolom dikasih berapa plastik kira-kira teman-teman Mas Anang ini sementara untuk mencoba satu plastik dulu Oh satu plastik dulu ini ya Oh ini satu plastik teman-teman nanti kira-kira ini habis berapa hari untuk belatung-belatungnya ini satu minggu lah kurang lebihnya Oh satu minggu sudah habis ya ini baru percobaan teman-teman nanti tingkat efektifitasnya seberapa nanti perlu dihitung ulang Nah teman-teman bisa lihat lelehnya sudah cukup besar-besar tapi ini dibawah untuk lelehnya ini kolamnya sekitar enam meter kali empat meter sekitar enam meter kali empat meter ini ada dua plong teman-teman Hai nih Nah teman-teman bisa lihat itu lelehnya banyak sekali nah karena kami menggunakan pembibitan sendiri jadi lelehnya itu menetaskan sendiri kami tidak beli bibitnya di video saya yang lalu juga ada untuk pembibitannya itu punya kakak saya jadi yang sebagian saya minta untuk ditaruh di kolam ini nah ini bakannya nggak beli sisa-sisa limbah teman-teman bisa menggunakan limbah apa saja kalau untuk belatungnya nanti sekitar dua atau tiga hari sudah keluar itu bisa digunakan sebagai pakan leleh seperti itu ya Mas Hanang ya Nah ini teman-teman untuk pakan yang satu minggu belatungnya sudah habis jadi kalau sudah habis dia akan tenggelam tapi kalau masih ada sisa-sisa belatungnya dia akan timbul ke atas itu menandakan belatungnya masih ada seperti itu ya Mas Hanang ya udah habis nanti kita isi dengan limbah-limbah pakan ikan yang ada di sekitar kandang Oke itu dia video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe untuk belakangan video dari channel ini gratis sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih